Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Inilah the all new BMW X4. Mobil ini adalah generasi kedua dari X4. Dan sekarang setelah BMW X3 melakukan pergantian model, giliran X4-nya karena mobil ini berbasis serupa dengan X3. Tapi X3 harganya Rp 1,009 miliar off the road, mobil ini dijual seharga Rp 1,459 miliar off the road. Artinya berbeda sekitar Rp 450 juta dalam keadaan off the road. Well memang mobil ini dimasukkan dalam keadaan CBU berbeda dengan X3 yang CKD. Tapi kita lihat sekarang, dengan harga yang lebih mahal, apa saja yang Anda dapatkan. Terima kasih telah menonton! Di bagian depan, X4 ini karena dia berada di trim M Sport X, menggunakan desain bumper seperti ini yang sporty. Dan ini, trim-trimnya ini menggunakan warna frozen. Jadi dia agak doff tapi masih mengkilap juga begitu di sampingnya dan di sparkboard-nya ini. Nah, untuk lampu, dia menggunakan LED adaptif dan ini sudah menggunakan teknologi selective beam. Jadi kalau Anda menggunakan lampu jauh di mode auto lamp, dia bisa memilih area mana yang bisa diberi lampu jauh tanpa menyilaukan pengendara lainnya. Grill, ini besar-besarnya mirip seperti yang di X3. Kalau di luar negeri, ini ada teknologi untuk menutup grill ini supaya lebih aerodinamis. Tapi itu adalah option yang lebih mahal lagi dan rasanya tidak terlalu perlu. Karena orang yang membeli mobil ini, X4 juga tidak terlalu pusing. Masalah selisih sedikit bahan bakar karena penggunaan grill ini. Jadi ini grillnya normal dengan lubang angin yang sangat besar. Bentuk bodi seperti ini akan sangat aneh atau kurang enak untuk dilihat jika ukuran peleknya tanggung. Makanya walaupun di luar negeri itu base modelnya menggunakan 19 inci, BMW untuk pasar Indonesia memasukkan yang 20 inci. Di depan lebarnya 245 mm dan di belakang itu 275 mm yang membuat mobil terlihat kekar. Band-nya itu dilihat dari belakang mendukung penampilannya yang memang sudah sporty. Serta untuk peleknya karena ini adalah varian Trim M Sport X, maka dia juga sudah dilengkapi dengan pelek dari M dan kaliper remnya juga ada emblem M di atas warna biru yang keren ini. Aksen Frozen Grey yang berada di bawah pintu ini bentuknya dinamis, lekukannya dan saya sangat suka melihat warnanya yang semi-dove ini. Serta Trim M Sport X ini juga ada emblem M di sparkboard-nya. Ketika Anda membuka pintu, baik kanan maupun kiri, maka akan ada iluminasi lampu di sini membentuk garis-garis menyapa Anda yang disebut oleh BMW sebagai welcome carpet. Walaupun karpet ini ya nggak bisa untuk membersihkan alas kaki Anda, tapi setidaknya menimbulkan kesan lebih mewah. Nah, dari samping ini profilnya yang akan sangat berbeda dibandingkan X3, walaupun basisnya dari X3, tapi di belakang ini dipangkas oleh desainer BMW, menghasilkan atap yang mengkurva yang menimbulkan bentuk seperti coupe. Dan mobil ini luar biasa penampilannya di jalan, langsung terlihat sangat berbeda dibandingkan saudaranya. Tapi pertanyaannya memang, kenapa orang membutuhkan SUV yang berbentuk coupe? Kenapa dia tidak beli coupe sedan sekalian? Ternyata banyak masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, yang memang membutuhkan mobil yang cukup tinggi supaya bisa melibas berbagai hambatan di jalan, berbagai kondisi secara nyaman, tapi tidak ingin bergaya seperti SUV yang konvensional. Mereka ingin sesuatu yang lebih modern, sesuatu yang lebih sporty terlihatnya, tanpa mengorbankan fungsinya sebagai mobil yang bisa melewati berbagai kondisi. Makanya sekarang sudah mulai marak SUV coupe seperti ini. BMW dengan seri genapnya, X2, X4, X6, Mercedes-Benz juga, bahkan nanti pabrikan Jerman lainnya seperti Porsche juga akan mengikuti langkah seperti ini. Memang tidak mudah membuat sebuah SUV yang bentuknya konvensional dipotong menjadi coupe dan masih menghasilkan tampilan yang enak untuk dipandang. Tapi saya rasa X4 ini memiliki penampilan yang jauh lebih positif dibandingkan X4 sebelumnya. Apalagi jika kita lihat dari belakang. Nah, lihat ini bagian belakangnya rapi dan terlihat lebih proporsional dibandingkan X4 sebelumnya. Serta ini lampu LED-nya, bentuknya juga unik, tidak mirip seperti BMW-BMW lainnya. Secara overall, kami jauh lebih suka bagian belakang X4 terbaru ini dibandingkan sebelumnya. Kemudian, sensor parkir Anda bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke samping. Karena mobil ini juga sudah memiliki sistem parkir otomatis. Dan untuk membuka bagasi, Anda bisa tekan tombol di sini. Atau Anda juga bisa menggunakan ayunan kaki. Misalnya Anda sedang membawa barang belanjaan. Yang penting Anda kantungi kunci. Anda buka seperti ini. Dia membuka. Anda mungkin berpikir bahwa karena X4 ini berbasis X3 yang atapnya dilandaikan, kapasitas bagasinya berkurang jauh. Ternyata tidak. Hanya berbeda 5% saja. 5% lebih kecil dan itu masih space yang cukup besar. Anda lihat jauh ke dalam. Serta di bawah sini, itu masih ada penyimpanan barang lagi. Dan ini sangat menyenangkan karena dia ada suspensinya yang menahan ke atas ini. Serta kalau Anda masih kurang space-nya, Anda bisa melipat bangku belakang dengan tarikan tuas yang sangat mudah. Dan Anda mendapatkan tempat yang flat rata sampai depan. Dan ini bisa Anda buka dengan mudah. Serta ada penyimpanannya di bawah. Anda membayar lebih mahal dibandingkan X3. Salah satu alasannya juga karena mesinnya. Karena ini adalah trim 30i, sedangkan X3 adalah 20i. Walaupun sama-sama 2000 cc menggunakan sistem turbo yang dinamai twin power turbo oleh BMW ini. Tenaganya berbeda. Kalau di X3 184 HP dengan torsi 290 Nm, di mobil ini, mesin ini sudah dicun lebih kencang lagi sehingga menghasilkan tenaga 252 HP dan 350 Nm yang disalurkan ke 4 roda melalui transmisi otomatis 8 speed. 0-100 km per jam diklaim tuntas dalam 6,3 detik dan top speed 240 km per jam. Interiornya secara umum mirip dengan X3, tapi dengan sejumlah peningkatan. Oke, pertama dia ada tulisan X4 di sini. Jadi untuk melihat bahwa ini Anda membeli kasta yang lebih tinggi dibandingkan X3. Makanya Anda mengeluarkan uang ekstra. Kemudian setir ini karena dia trim M Sport X, dia juga setirnya M yang keren ini serta dia sudah memiliki head up display. Trim M Sport X ini juga termasuk trim di pintu ini yang terlihat keren. Sedangkan ini kulit dan bucket seatnya ini juga terasa sangat mewah. Dan maaf, ini bukan bakat, semi-bakat. Jok ini memiliki lumbar support yang bisa diatur. Jadi terserah mau Anda kurus atau Anda besar, Anda akan bisa mendapatkan penyanggaan dari samping yang sesuai. Karena dia bisa diatur secara elektrik. Posisi mengemudi sudah tidak diragukan lagi. BMW memang rajanya posisi berkendara. Dan dia bisa diatur tilt ataupun teleskopik walaupun dia masih manual ya, mekanikal. Belum elektrik tapi tidak apa-apa. Dia tiltnya oke, normal seperti mobil premium lainnya. Tapi tilt, teleskopiknya itu seakan lebih banyak dibandingkan mobil lain. Sehingga ini akan sesuai dengan posisi berkendara orang dengan bermacam-macam postur. Kemudian sistem iDrive-nya ini sudah yang terbaru dan dilengkapi layar 10,25 inci. Yang ini juga adalah touchscreen. Anda bisa mengendalikan dari sini juga. Satu yang berbeda lagi, yang hanya ada di ekspor, tidak ada di X3 adalah tersedia tray untuk pengisian ulang baterai secara wireless. Dia bisa untuk mengisi ulang baterai ponsel Anda yang sudah support wireless charging. Nah ini dia nge-charge. Atau yang lebih istimewa lagi, kuncinya ini sudah display key. Dan ini kunci kadang-kadang merepotkan untuk kita charge secara manual menggunakan kabel. Karena ini untuk membuka portnya aja juga susah harus menggunakan kuku. Tapi di mobil ini, Anda tinggal letakkan kunci di tray dan dia akan mengecar secara wireless. Sesuatu hal yang bahkan di BMW i8, di BMW seri 5 di Indonesia juga itu belum ada. Di ekspor ini sudah ada. Tersedia USB slot satu di konsol ini. Dan di bawah sandaran tangan ini ada satu slot USB lagi. Dan dia sudah bisa terkonek dengan sistem iDrive-nya. Sayangnya, walaupun di luar negeri ekspor itu sudah tampil dengan fitur Apple CarPlay, di Indonesia masih belum. Rasanya tidak sabar kapan BMW bisa memasukkan Apple CarPlay ke Indonesia karena ini belum ada. Tapi minimal Anda mendapatkan hard disk 20GB untuk menyimpan musik Anda di situ. Dan ketika Anda menghubungkan gadget Android atau Apple Anda juga bisa terkoneksi ke sistem iDrive-nya. Nah, ekspor tampil dengan panoramik roof yang ini membuat aura kabin lebih terasa lega dan terang. Tapi anehnya, ketika kita buka, dia hanya membuka kira-kira 90%. Nah, seperti itu. Kalau kita mau membuka penuh, kita harus sekali lagi. Jadi harus ada dua step. Kenapa? Saya juga tidak tahu jawabannya. Tapi yang jelas, atap ini terlihat keren dan membuat aura kabin menjadi lebih positif. Oke, sekarang kita lihat ini tuas transmisinya biasa. Ini seperti BMW-BMW lainnya, 8 speed, Matic di sini. Namun, dia sudah menggunakan mode berkendara, ada Eco Pro, Comfort Sport dan dia adaptif. Dia bisa adaptif juga yang artinya menyesuaikan dengan kontur jalan di depan. Kalau misalnya di depan itu mau menanjak atau mau menurun, sebelum terjadi, karena dia tahu dari GPS di depan akan menanjak atau menurun, posisi transmisi dan tenaga mesin itu sudah disiapkan untuk performa yang paling optimal dan penggunaan bahan bakar yang paling efisien. Rem parkir sudah elektrik, dilengkapi dengan auto hold, dan dia juga sudah dilengkapi dengan parkir otomatis dan heel descent control. Audio, dia sudah menggunakan gesture control, jadi Anda bisa keraskan volume atau kecilkan volume hanya dengan ayunan jari. Instrumen sudah full digital, sama seperti X3. Tapi secara keseluruhan, walaupun bentuknya mirip dengan saudaranya, X4 ini terasa lebih canggih dan mewah di dalamnya. Apalagi lampu LED ini juga bisa diganti 11 kombinasi warna tergantung selera Anda. Duduk di belakang X4 ini tidak sama menyenangkannya dengan di depan. Oke, dia masih memiliki pengaturan suhu individual di sini. Jadi triple zone, dua di depan dan satu di belakang climate controlnya. Kemudian bahan jognya dan interiornya ini sama mewahnya dengan depan. Tapi Anda agak sedikit ruang kepalanya. Ya memang karena ini bentuk kupe yang melandai sehingga saya tingginya 177 cm. Dan ya masih ada satu jari saja antara kepala saya dan atap. Sedangkan untuk legroom sebenarnya ini legroomnya lumayan ya. Masih ada tersisa sekitar 6 cm. Tapi kaki saya tidak terlalu rileks dan dia juga tidak terlalu tinggi sehingga paha saya tidak begitu tersangga dengan baik. Serta ini bangku ini juga recliningnya di posisi yang paling rebah juga masih agak tegak. Serta karena ini bentuk kupe, ini visibilitas ke belakangnya benar-benar sangat kecil. Ya makanya untung dia memiliki kamera parkir. Tapi ini visibilitasnya tidak sebagus SUV biasa ya. Memang itu pengorbanannya dari sebuah SUV yang dibuatkan bentuk kupe. Dan memang belakangnya tidak sama menyenangkannya seperti depan. Tapi kalau Anda membeli ekspor, Anda memang harus duduk di depan, bukan di belakang. Belakang biarkan saudara Anda atau teman Anda saja. Di sini ada sandaran tangan yang proper dengan dua buah cup holder. Dan kalau Anda mau akses ke bagasi di belakang, Anda bisa rebahkan ini dan mengakses barang di belakang dengan sangat mudah. X4 terbaru ini memang membawa perubahan yang sangat signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Mesinnya lebih bertenaga, kemudian kabinnya lebih mewah, fiturnya lebih banyak, dan bentuknya jauh lebih menarik. Memang harganya cukup tinggi, tapi memang Anda mendapatkan lebih dibandingkan BMW X3. Namun memang dibandingkan rival utamanya Mercedes-Benz GLC 300 Coupe AMG lain, mobil ini juga masih lebih mahal sekitar 140 juta rupiah. Ya memang karena ini model yang lebih baru dan kami tidak sabar untuk membawa mobil ini di test drive di jalan sesungguhnya di Indonesia untuk melihat performa sesungguhnya dari mobil ini. Dan tenang saja, kami akan meminjam mobil ini begitu plat nomernya sudah selesai dan sudah tersedia unit test drive-nya. Secara overall, SUV Coupe macam BMW X4 ini memang untuk eksekutif yang menginginkan mobil dengan gaya serta performa yang sporty, tapi tetap tidak mau kehilangan fungsi sebagai mobil yang bisa menerjang berbagai macam medan, apalagi dengan tinggi seperti ini dia bahkan bisa melewati banjir sampai 50 cm. Jadi mobil ini serba guna, capable di off-road, capable di on-road, dan memiliki bentuk yang stylish. Memang itu harus dibayar dengan harga yang agak tinggi. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap BMW All New X4. Jangan lupa Anda klik like belai menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel ini jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!